Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review mixer dari asli dengan tipe Favorit 8 Jadi disini sudah ada contoh Untuk seri Favorit ini ada 2 tipe Yaitu tipe pertama yang ini Favorit 8, 8 channel Ada juga 12, yaitu 12 channel Perbedaannya hanya di channelnya saja Yang kita review ini 8 channel Nah untuk harga Favorit 8 ini dibanderol dengan harga sekitar 1.300.000 ya Ada juga yang harga 1.400.000 ya Kalau di saya 1.300.000an seperti itu Untuk link pembeliannya bisa langsung klik di bawah komentar atau di deskripsi box ya Linknya yang akan saya campungkan seperti biasa Dengan harga 1.300.000 teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang oke banget ya Dari MiG 1 sampai 8 ini menggunakan Fader Terus kita lihat di bagian MiG Line Nah MiG Line ini teman-teman bisa pakai Jack Akai atau XLR Ini sudah multi ya Dari 1 sampai 8 itu sama Terus yang di bawah di sini ini adalah Phantom per channel Favorit 8 ini sudah Phantom per channel Kemudian yang di bawah ini Gain Ini High Ini Middle Ini Low Jadi untuk Ecolasernya ada 3 band Kemudian di sini ada Aux 1, Aux 2 Kemudian Aux 3 atau Effect Ya misalkan teman-teman mau jadikan Aux 3 Berarti untuk efeknya harus ngalah ya Kemudian knob warna hijau Ini Pan atau Balance Ya kiri-kanan kemudian on-off per channel Oke kita nyalakan dulu Ya kalau nyalakan ada grafiknya naik Farna hijau Saya jelaskan untuk Aux Outnya ada 3 1, 2, 3 Ini Aux 3-nya ngalah salah satu Sama FX ya Kemudian untuk Main Outnya menggunakan Jack XLR Yaitu Jack Canon Female Kemudian di bawah sini ada program Atau parameter ya Yang teman-teman bisa next lewat dari sini Jadi kalau misalkan teman-teman puter dari Flashdisk Ya Tombol pause atau play atau next dan preview Di sebelah sini Ada tombol replay dan stop atau recording Kemudian untuk High dan Low ini khusus buat MP3 Jadi misalkan teman-teman puter lagu dari Flashdisk Maupun Bluetooth Nah ini ada Ecolisar High dan Low-nya saja Kemudian ini Jack Phone Di sebelah kiri Di sini ada volume Aux 1, Aux 2, dan Aux 3 ya Dan knob warna orange Ini volume effect Desain ke Aux 1 Jadi teman-teman tidak perlu ragu Output Aux-nya ini bisa dimasukin efek ya Atau dikirim sinyal ke efek Dan yang terakhir Ini parameter buat efeknya Untuk efeknya di sini 99 DSP Digital Multi Effect seperti biasa Yang terakhir on-off buat Bluetooth-nya Kalau teman-teman tekan tahan selama 3 detik Dia akan nyala untuk lampu LED-nya sebelah sini Kalau tekan tahan lagi Dia akan mati juga Bluetooth-nya Ya Oke seperti itu Dan sekarang kita akan tes untuk suaranya Dan kita akan colok ke bagian main-out Kita menggunakan Jack XLR Female ya Kita tes untuk suara mic-nya dulu Kita masuk di bagian 3 saja Oke untuk mic yang saya pakai Ini dari asli juga Tipenya adalah A02G Ini warna gold Warna gold-nya cakep bener ya Ini serba di chrome Wah keren Warna gold-nya Harganya juga lumayan murah ya Harga sekitar Rp180.000 Tidak sampai Rp200.000 Teman-teman sudah mendapatkan mix keren ini ya Mantep Sekarang kita nyalakan L dan R-nya kita naikin sampai ke 0 Kemudian kita naikin federnya Nah equalizer-nya saya standarkan dulu Gain-nya saya naikin Nah oke Ini adalah suara asli dari Asli Dengan tipe Favorit 8 Dan didukung dengan mic wireless-nya Yaitu A02G Warna gold Mantep bener suaranya Iya Sekarang kita tinggal Kalau misalkan teman-teman kurang height-nya Tinggal naikin height-nya sebelah disini 12 C1 Tis 12 C1 Tis Saatnya kita tes untuk suara efek ya Efek kita naikkan sampai arah jam 3 atau jam 2 Nah ini kita gabung ke efek Efek 99 DSP Yaitu multi 2 Nah teman-teman bisa baca untuk efeknya di sebelah sini ya 90 sampai 99 itu multi Kalau reverb Atau hold Di 0-0 sampai 0-9 Coba kita tes ya Saya coba ke 9 Nah ini Suara hold Dalam ruangan Hold ya Cik Terlalu over Nah turunkan Mainkan Di per channel juga D12 C1 Tis Oke sekarang kita akan tes untuk Soundcut-nya ya Ini soundcut-nya teman-teman bisa langsung colok ke laptop aja Menggunakan USB to USB Dan nama soundcut-nya sendiri kita lihat di volume ya Kita klik volume-nya Nama soundcut-nya Anjili BR21 Dan sekarang kita tinggal nyalakan musiknya aja Kita sudah buka lagunya Dread sound Nah sekarang kita tinggal nyalakan MP3 Federnya sebelah sini Ini sudah berfungsi dengan baik Kita pause dulu Nah ini pause juga sudah berfungsi dengan baik Mantep Oke ini suaranya Sambil kita nyalakan vokal ya Cik One Tis 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 Cik One Cik One Cik One Cik One Cik One Nah Suara di soundcut Sudah berfungsi Ya teman-teman Kalau mau recording Lewat soundcut ini Bisa banget ya Recording maupun muter musik juga Dua-duanya pasti Bisa banget Di Favorit 8 Asli ini Mantep Sekarang kita tes Untuk suara bluetoothnya Oke sekarang kita coba Cari nama bluetoothnya ya Nama bluetoothnya Asli Kita klik Langsung pasangkan Di displaynya Asli Atau di Favorit 8 Asli ini Tidak terbukit-bukit lagi Untuk bluetoothnya ya Sekarang tinggal kita nyalakan saja Untuk suara musiknya Oke Nyalakan Mantap suaranya Good Dengan harga 1 jutaan Ya teman-teman Dapat fasilitas Seperti ini Selengkap ini Benar saya ini Worth it banget ya Fitur bluetooth Dan soundcut Sudah kita teskan Ya Ya mungkin untuk Fitur unggulan Itu saja yang bisa Saya review Untuk Pembelian produk Teman-teman Nanti bisa lewat Shopee saya Atau di Tokopedia Linknya nanti Akan saya cantumkan Di kolom komentar Atau maupun Di deskripsi box Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk harga Langsung cek Di kolom komentar Dan di deskripsi box Oke Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Tetap subscribe Di channel Goendra Bunt-bunt Semoga saya memberikan konten Yang lebih menarik Dan tasnya Lebih terbaru lagi ya Akhirnya Saya Goendra Thanks for watching Bye Bye Sub indo by broth3rmax